Hmm, mantul Langsung sekecep darahnya guys Kecil dong, yes Ninggal temen-temen ya Ini lagi, hmm, makan nih Hmm, ninggal temen-temen Wah, ini dia Selamat kau ya, selamat kau Wah, asem, wih, gila guys Wah, gila, 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 mana gue lock Mana yang harus gue lock dulu Aduh, sumpah, panik, panik, panik Halo semuanya, selamat datang di channel Fiksa ID Dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja Nah, kali ini gue pengen coba menggunakan Meriam SH-16 Di kapal Arkansas 3 kali meriam Apakah Kalau kita menggunakan 3 kali meriam Di kapal Arkansas Bisa menjadi Kapal OP gitu ya Karena kan kalau kita bisa lihatnya Arkansas ini Kalau pakai 3 kali meriam OP banget gitu Nah, langsung aja deh Kita cobain ya Item yang gue bawa kayak gini guys ya Itemnya Silahkan dicoba aja Kalau kalian ada itemnya Pokoknya kalau pakai Arkansas nih Dengan 3 kali meriam Dijamin Jamah tuh Versi light Let's go online Oke, langsung aja Disini kita cobain Teman-teman ya USS Arkansas 3 kali meriam SH-16 155 mm Disini lawanya ada titel Legendary Wih, gila Teton bro Wow Lawanya GG Gaming guys Harusnya tadi gue bawa rudal anti Pesawat ya Takutnya gue langsung di-lock bro Tapi yaudah lah deh Kita coba menggunakan bullet kayak gini Apakah kita bisa menang Disini kalau kita bisa lihat-lihat sih Harusnya bisa lah menang ya Yang penting tim gue tuh open map guys Kunci utama Kalau kalian pengen menang tuh Pertama adalah Harus open map Kalau kalian Rollnya CV atau kapal indu Kenapa? Karena kalau lu gak open map Percuma gitu Tim lu Gimana mau nge-lock musuhnya Oke Demainya 109 ribu Mantap GG Gaming guys Ini meriam saking guys Sumpah Harusnya kalau kalian dapati meriam ini Dijamin OP banget bro Meriamnya Oke Disampah bagus Cape-cape nge-kill Disampah Ada kapal disini Coba gue lihat dulu ya Oh, liren Liren Tepom aja langsung Kayaknya nuklir Kita flare dulu Sekara itu Lirennya meninggal temen-temen Langsung meninggal lirennya Gue pengen bantai Ini ya Tetonnya guys ya Ini full Mabar orang ini Tinggal yang mabar-mabar nih ya Oh, ini Tetonnya guys Tetonnya Tetonnya Dijangkau Untuk Tetonnya ya Harus dibantai Kapain duk dulu sih Karena kalau kita Nggak ngebantai Kapain duknya Yang ada kita Modar duluan guys Kita coba lock Kapain duknya Kalau gitu ya Coba kita majuin dulu guys Kita lihat Posisi Oke, mantap Ayo, ayo Kita bantai guys Kita bantai temen-temen Ya Kekuat Tetonnya nih Teton nggak ada apa-apanya bro Ya Teton tuh nggak ada apa-apanya guys Besar doang guys Lihat damage-nya bro Langsung sekarang gak tuh Tetonnya temen-temen Langsung sekarang gak tuh Tinggal lagi Tetonnya guys Ternyata skill Wah, ini Yang sakit guys Ini sakit guys Hati-hati Jangan sampai ngeluarin rudal Paling banyaknya ya Karena damage Project ini Oke, mantap guys Panik dia Panik dia Itu dia temen-temen ya GG Gaming nggak tuh GG Gaming nggak tuh Disini kita assist doang bro Gak apa-apa lah Aduh Oh, disini dia Oh, itu dia Titel legendarisnya guys Yang penting disini Kita kompak aja ya Kompak lu Mau titel apa kek Mau Kapal apa kek Menang kalian Gak ada Gak ada cerita Gak ada cerita Selagi kalau punya tim yang bagus Solid itu Harusnya bisa Membantes sama musuh Walaupun Kita legendaris Walaupun mabar gitu kan Musuhnya Bisa Yang penting kita Pandai-pandai Ngatur Posisi kita aja sih Kayak ini Dia gak bisa ngelock kita Karena A-A kita sakit-sakit Apalagi disini Ngumpul Kita mainnya kan Susah Maksudnya Susah ngelock kita Minimal G-G bro G-G Itu tinggal apa ya Oh Carles Degaul ya Kapal Apa Degaul itu Kalau gak salah Lupa gue kapal Oke meninggal nih guys Yah Gak begitu Anu ya Gak begitu seru ya Gak begitu menantang Sebenernya disini Temen-temen Walaupun disini Kita kill 0 Asusnya bro 4 GG Gaming Gak tuh Ya di bawahnya Kapal di kaku Oke kita coba sekali lagi ya Dan ini Kita lihat dulu Tim kita Gak ada kapal induk Mau gak mau Kita coba op-op juga guys Biar musuhnya Cepat kelihatan ya Harusnya sih Kita op-op dari sini guys Yang ini Tim gue biasanya Itu pemalas Gak op-op bro Nah itu udah kelihatan Satu ya Nah ini kelihatan juga Langsung Langsung Kita ke Lihat dulu Oke ini Kita coba Lock ini guys Disini Aduh disini Belum kelihatan bro Musimnya Coba kita lihat Akurasinya guys Kenang gak tuh Bagus sekali ya Gak kena ya Padahal tepat Ini deh Oke Ah melenceng temen-temen ya Walaupun ada yang masuk satu Wah ini Bogominya guys Makan ya Dan ini untuk masalah Rotasi meriamnya Kukup bagus guys Dibandingkan sama TM Kayaknya Rotasi dari meriam ini Lebih cepat Oke Sekarang itu Wah Gila bawa Nobile Semua musuhnya bro Aduh Masa Ah Malah nabrak guys Gila musuhnya bawa Nobile Tentu bang Biar gue maju bang Biar gue bang Minggir loh bang Minggir Nice Majin 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 guys Majin guys Nih Mogomonya nih Bawa torpedo nuklir Mampus kok ya Nice Meninggal guys Lagi Kita lihat akurasinya guys Tuh Bagus temen-temen Walaupun ada satu proyektir gak masuk ya Tapi masuk semua bro Itu termasuk bagus guys Meriamnya Kalo kita Wih ini kapal apa Wih ini kapal apa Kok bobi ya Wah Mati kita guys Mampus Gila nuklir Wah Wah Utaman takut guys Gaknya apa-apa Wah Gila nuklirnya guys Tapi gak apa-apa ya Kita dapat MPP disini 1 juta Kill 2 Assist 3 Lumayan Lumayan bagus banget Temen-temen ya GG Gaming lah Pokoknya nih Meriam Apalagi dipasang di kapal Arkansas 3x gitu ya Kira-kira begitulah temen-temen ya Tentang gameplay kali ini Arkansas Dengan Meriam 3x SH-16 Silahkan tulis pendapat kalian Apakah Meriam ini bagus Atau biasa aja Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di next video Bye Sub indo by broth3rmax